Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan Karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Judas 1 ayat yang ke-16 sampai 25 Judas 1 ayat 16 sampai 25 Mereka itu orang-orang yang mengerutu dan mengeluh tentang nasibnya Hidup menuruti hawa nafsunya Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu Oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek Yang akan hidup menuruti hawa nafsu kevasikan mereka Mereka adalah pemecah belah Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini Dan yang hidup tanpa roh kudus Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci Dan berdoalah dalam roh kudus Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Untuk hidup yang kekal Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api Tetapi tunjukkanlah belas kasihan Yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda Dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita Bagi dia adalah kemuliaan Kebesaran Kekuatan dan kuasa sebelum segala abad Dan sekarang dan sampai selama-lamanya Amin Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yudas 1 ayat 20-23 Akan tetapi kamu Saudara-saudaraku yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci Dan berdoalah dalam roh kudus Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Untuk hidup yang kekal Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu Judul renungan kita hari ini adalah Hidup dalam kasih Tuhan Ditulis oleh Karen Huang Sahabat suara kasih Undangan makan malam dari pemimpin gereja saya Harold dan istrinya Pam Membuat hati saya senang sekaligus gelisah Saat itu saya terlibat dalam sebuah kelompok pemahaman Alkitab di kampus Yang mengajarkan pemahaman yang berlawanan dengan sejumlah ajaran sehat Saya berpikir Apakah mereka akan menegur saya tentang hal itu Sambil menikmati pizza Mereka bercerita tentang keluarga mereka dan menanyakan kabar keluarga saya Mereka menyimak ketika saya bercerita tentang pekerjaan rumah Anjing piaraan saya Dan pemuda yang saya taksir Setelah itu barulah mereka memperingatkan saya dengan lembut Tentang kelompok yang saya ikuti Dan menjelaskan apa yang salah dengan pengajarannya Peringatan mereka menjauhkan saya dari kebohongan yang disampaikan kelompok tersebut Dan mendekatkan saya kepada kebenaran kitab suci Dalam suratnya Yudas menggunakan kata-kata yang keras tentang perilaku para guru palsu Dan mendorong orang percaya untuk tetap berjuang untuk mempertahankan iman Ia mengingatkan mereka bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek Para pemecah belah yang hidup tanpa roh kudus Akan tetapi Yudas juga mendorong orang percaya untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu Dengan mendampingi mereka Dan menunjukkan belas kasihan tanpa harus mengkompromikan kebenaran Sahabat suara kasih Adakah seseorang yang sedang bergumul dengan imannya Dan dapat Anda layani Bagaimana Anda dapat membimbing mereka dengan penuh kasih Kepada kebenaran kitab yang suci Marilah kita renungkan Harold dan Pam tahu iman saya masih lemah Tetapi alih-alih menghakimi saya Mereka pertama-tama membuka diri sebagai sahabat Baru kemudian membagikan hikmat yang mereka miliki Kiranya Allah memberi kita kasih dan kesabaran yang sama Menerapkan hikmat dan belas kasihan Dalam interaksi kita dengan orang-orang yang masih bimbang dalam iman Bapak, kami membutuhkan hikmat dan bimbinganmu Untuk menolong mereka yang terpengaruh ajaran palsu Berilah kami kata-kata yang tepat untuk kami ucapkan Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan Engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya